Boleh, boleh, silakan. Dibuka aja, Om Agung. Silakan. Ya, mohon maaf ini saya menggunakan handphone karena kebetulan masih ada nyari beras. Baik, teman-teman, selamat malam semuanya. Salam hormat Old Men dan Young Ladies di seluruh Indonesia memperkenalkan nama saya Yengki Pokkrotuan Alpha Alpha Hotel Agung Sutopo dari Kabupaten Bogor. Malam ini kita akan melakukan webinar yang seperti biasa kita lakukan setiap hari selasa dari YBDXTI. Webinar kali ini sangat seru karena mengaku dari webinar sebelumnya masih tentang alfa yang kita lakukan setiap hari, hampir setiap hari kita lakukan yaitu RTTY. Pada malam hari ini tim YBDXTI telah join dan kami pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada seluruh Old Men dan Young Ladies yang telah bergabung. Yang kedua, kami memohon maaf jika minggu lalu banyak teman-teman yang tidak bisa join karena keberatasan room. tapi hari ini tempat duduk yang tersedia adalah 300 tempat duduk. Saya harap 300 tempat duduk ini bisa dimanfaatkan oleh 10 teman-teman. Silahkan di broadcast ke kawan-kawan lainnya jika ingin bergabung. Kemudian yang ketiga adalah mulai dua webinar sebelumnya webinar YBDXTI memberikan sertifikat kepada kawan-kawan. sertifikat ini hanya diberikan kepada kawan-kawan yang mengisi form absen. Dan form absennya setelah diisi om dan tante semuanya akan secara instan mendapatkan sertifikat melalui alamat email. Mohon mengisi alamat email dengan benar karena minggu lalu kami banyak menerima direvisi alamat emailnya. Tentu saja ini akan menjadikan beberapa hal lagi karena prosesnya jadi berbeda. Kami sudah mencoba membuat otomatik. Jadi begitu Altman dan Young Ladies mengisi data absen alamat emailnya sudah benar secara otomatis sertifikat webinar keluar secara instan. Keterbatasannya adalah dalam waktu 24 jam kami hanya bisa memproduksi 100 sertifikat. Jadi jika Anda tidak menerima sertifikat pada malam ini secara instan berarti Anda berada pada 24 jam berikutnya akan terkirimkan secara otomatis. Baik. Malam ini sudah ada tim WBDXPI kemudian sudah ada speaker kita Om Reza Genki Fox Road 9 Papa Bravo Julu online dari Kupang saya sendiri masih ada di daerah Sembet di Jakarta pada malam hari ini judulnya adalah RTPY pada program N1MM Logger Kakak Reza monitor monitor Om Agung monitor siap Kakak Reza mana nih belum kelihatan Kakak Reza ini dia Kakak sudah janteng sekali ini Kakak Reza mohon maaf saya tidak pakai baju abu-abu ini kata masih nyari beras di jalan ini nggak apa-apa nggak apa-apa baik Kakak Reza silahkan dilanjutkan programnya saya izin mute dan standby oke baik teman-teman selamat malam Assalamualaikum kita jumpa lagi di webinar WBDXPI malam hari ini seperti biasa webinar reguler yang diadakan oleh WBDXPI Club tentunya untuk berbagi sharing bersama teman-teman tentang kegiatan-kegiatan amatir ya yang tentunya berkaitan langsung dengan kita berkaitan sehari-hari dengan kita oke baik pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini luar biasa malam hari ini sudah 86 peserta jangan takut minggu lalu memang kami mohon maaf sebelumnya keterbatasan seat kami tetapi malam hari ini sudah kami usahakan seat yang tersedia malam hari ini sebanyak 300 seat jadi jangan takut semuanya bisa terakomodir pada malam hari ini seperti biasa sebelum sebelum saya mempresentasikannya saya mohon maaf nanti ketika saya mempresentasikan materi ini saya akan mematikan kamera saya bukan apa-apa tetapi karena keterbatasan jaringan wifi kami di jaringan internet kami di kota kupang jangan sampai nanti presentasi saya tidak tidak berjalan dengan bagus terpatah-patah oke teman-teman malam hari ini topik kita adalah RTTY on N1MM Logar Plus jadi ini berkelanjutan ya mulai dengan N1MM terus berikutnya N1MM online model dan yang ketiga ini masih seputar dengan N1MM RTTY on N1MM jadi N1MM ini menyediakan fitur yang banyak fitur yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan oke ya saya akan share tapi sebelumnya saya mohon maaf saya matikan kamera saya dulu supaya lancar jadinya jalannya supaya jangan mengganggu jangan terpatah-patah biasa bagian timur itu unik unik bagian timur oke saya coba share ya nah disini saya coba share mudah-mudahan bisa terlihat sebentar nah oke RTTY using N1MM atau RTTY on N1MM logger plus mode digital yang berkembang pesat saat ini sudah merambah ke berbagai sektor salah satunya ke dunia amati radio tidak dapat dipungkiri dengan majunya teknologi sistem komunikasi sudah mulai berubah pelan-pelan dulu kita hanya mengenal komunikasi dengan mode phone atau CW namun sekarang sudah era digital komunikasi pun semakin canggih dalam dunia komunikasi radio mode radio teletype atau disingkat RTTY sudah mulai dilombakan dalam skala kecil maupun skala besar mau tidak mau suka atau tidak mode digital sudah mengambil tempat di komunikasi radio komunikasi amatir itu sudah digital mode sudah mengambil tempat so tentu ketika dilombakan mode atau kategori tersebut mempunyai tingkat kesulitan tersendiri jadi lupakanlah superior salah satu mode dalam komunikasi radio masing-masing amatir mempunyai ketertarikan dengan mode-mode tertentu dalam dunia amatir jadi sudah tidak bisa kita tolak sudah tidak bisa kita bendung digital mode sudah masuk mungkin kita baru mengenal beberapa tahun belakangan tetapi amatir luar sudah mulai mengenal dan sudah mulai menggunakannya tetapi dengan berbagai macam mode ini tentunya bisa menambah pengetahuan bisa menambah pengalaman kita dalam dunia amati radio oke saya lanjutkan jadi RTTY dikelompokkan pada tiga jenis ada ASK amplitude shift k ada FSK frequency shift k ada AFSK audio frequency shift k dan ada PSK space shift k atau kode modulasi pasal jadi secara umum RTTY ini adalah mengirimkan data misalnya text ke dalam bentuk binari number jadi kalau DCW itu menggunakan tune dengan kode-kode tertentu tetapi RTTY atau mode digital yang lainnya ini sudah mengirimkan data dalam bentuk binari number jadi kalau di dalam CW pesan dalam bentuk tone yang dikodekan dengan titik dan garis maka RTTY mengerimkan pesan dalam bentuk angka binari angka 1 dan 0 jadi pesan kita itu dirubah jadi kode-kode angka 1 dan 0 zaman now sudah banyak software yang dirilis pengembang untuk menggunakan mode digital RTTY baik harian maupun untuk kontes salah satu yang biasa kita gunakan adalah N1MM N1MM menyediakan banyak fasilitas salah satunya N1MM bisa digunakan untuk mode digital RTTY banyak software yang menyediakan fitur serupa tetapi tidak ada salahnya kita menggunakan N1MM sehingga tidak usah menggunakan banyak logger terbingung nantinya contohnya sekarang banyak seperti Mixway ada MMTY ada FLBG itu semuanya bisa tetapi biasanya nanti kalau banyak begitu membingungkan kita mengambil file dari satu menyebutkan file dari satu terus kita pindahkan 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 kita bingung nah N1MM sudah menyediakannya kenapa kita tidak mencoba oke agar bisa bekerja dengan maksimal pada RTTY salah satu yang menjadi keharusan adalah memiliki interface atau modem sehingga data yang dikirimkan tidak mengalami interupsi atau gangguan dalam proses pengiriman maupun penerimaan pesan nantinya jadi ini menjadi hal yang wajib supaya jangan apa pesan-pesan yang kita terima maupun kita kirimkan itu tidak terinterupsi tidak korup lah gitu jadi bisa bisa disampaikan dengan bagus untuk model Fox bisa juga bisa cuma nanti tingkat keakurasiannya tidak bagus gitu lebih banyak apa korupnya lebih banyak hilangnya daripada jelasnya gitu jadi ini mungkin salah satu syarat kita harus punya interface atau modem oke kita lanjutkan ya nah untuk koneksi koneksi ini bisa secara full CAD system maupun koneksi secara Fox system nah ini saya tidak memperpanjang saya tidak mengulang lagi minggu lalu sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara koneksi supaya bisa bekerja secara online online ini artinya N1MM bukan tersambung atau terkoneksi dengan internet tetapi N1MM tersambung dengan radio kita jadi kita bisa full support apa sorry bukan full support sorry full remote radio kita dari N1MM jadi disini saya tidak mengulang lagi nah kita masuk pada settingan menu jadi sorry untuk settingannya sama sama ketika kita menyeting untuk mempergunakan N1MM secara online sekali lagi saya ingatkan settingannya sama untuk portcomnya untuk baut rate nya untuk DTR RTS nya itu sama kalaupun masih bingung settingan ini settingan N1MM ini pada settingan radio nya untuk cat nya itu sama dengan settingan kita di JTDX jadi settingan JTDX kita seperti apa kita samakan di N1MM itu sudah bisa terkoneksi dan itu bisa bekerja secara full cat system oke saya saya sampaikan dulu nanti di akhir saya coba presentasikan secara langsung dari settingannya dan penggunaannya ya tetapi sebelumnya saya sampaikan dulu materinya jadi kita buka settingan menu di N1MM kita masuk ke menu konfigurasi konfig terus kita masuk ke submenu konfigur port mode control winkey etc setelah itu akan muncul menu seperti ini pada menu konfigur kita pilih function key function key pada send leading leading zero in serial number kita centang ya jadi sebentar saya perbesar dulu sorry nah disini dimasuk menu konfigurasinya kita masuk ke function key disini send leading zero in serial number ini nanti fungsinya ketika pada kontes itu di depan angka satuan itu ada angka nol dulu biasanya kan kontes ada yang meminta angka nol harus di depan ada yang juga tidak perlu angka nol di depan seperti gitu kan tetapi supaya kita jangan lupa untuk penggunaan kontes ataupun sehari-hari kita centang aja berikutnya ini gambar satu menu function key setting terus kita masuk ke menu berikutnya di digital mode nah ini ini masih sama ya masih di dalam sub menu konfigurasi dari function key kita ke digital mode di digital mode ini kita masuk terus kita setting digital interface kita pilih singkatnya untuk MMP modelnya AFSK audio fasa shift key untuk MMTY setup kita pilih AFSK jika untuk interface-nya nanti modulator-nya kita kita menggunakan MMTY nah kalau tidak menggunakan tidak menggunakan MMTY ya tidak masalah gitu karena di N1MM ini kita bisa menggunakan program lain sebagai modulator-nya atau di program-nya disebut interface jadi N1MM bisa terintegrasi dengan beberapa software luar ya bisa gitu terus untuk MM Fari RTTY model-nya kita pilih AFSK nah sama halnya dengan mode CW N1MM juga terintegrasi dengan software MMTY sebagai skimmer atau demulator RTTY jadi selain RTTY N1MM ini bisa kita gunakan untuk CW juga baik komunikasi harian atau kontes dengan aplikasi yang terintegrasi itu FLDG banyak tapi nanti itu kita kita bicarakan nanti CW ini masih menjadi perbatan keras kalau ada yang menggunakan software katanya bukan CW sejati tapi ya itulah digital mode sudah masuk mau tidak mau kita harus bisa menerimanya dengan 8 dada oke jadi di digital mode ini digital mode ini interface yang satu kita pilih settingan untuk songkarnya kita pilih songkar interface 2 nya terus di MMTTY nya ini kalau kita pakai MMTTY ya kita setting ke AFSK itu kalau ada kalau kita gunakan kalau tidak juga ini tidak masalah yang penting di sini digital interface nya ini kita setting ke songkar nanti nanti kita praktekan bersama terus di MMFAR setup nya kita pilih AFSK juga jadi RTTY ini RTTY ini kenapa ada AFSK dan FSK dulu RTTY itu masih menggunakan FSK pasesif biasa tetapi semakin berkembangnya zaman dikembangkan lagi menjadi audio pasesif nah ini yang banyak dipakai oleh teman-teman sekarang baik di dalam maupun di luar Indonesia di dalam kontes pun juga seperti itu rata-rata mereka sudah menggunakan audio pasesif ke oke kita lanjutkan dulu sorry PDF ini nanti bisa teman-teman ambil nanti akan kita bagikan dan akan kita post di web YBDXPI ini bisa teman-teman cari bisa teman-teman download sebagai panduan settingan ya oke terus ke mode control mode control kita masuk ke menu mode control mode recorded in log use radio mode default mode send to radio ada RTTY kita pilih lagi untuk AFSK R AFS aduh jadi AFSK R jika radio full support RTTY atau bisa kita pilih DG digital USB atau LSB jika radio tidak support RTTY gitu atau tidak sorry bukan RTTY full CAD system sorry nah sampai pada langkah ini settingan radio untuk RTTY sudah selesai disini settingan settingan kita sudah kita setting ini settingannya tidak banyak sampai pada langkah ini settingan sudah selesai dan kita sudah bisa bekerja di mode RTTY nanti akan keluar untuk window skimmer nya sama window modulator nya itu akan keluar nanti nah nah seperti ini jadi di mode control mode recorded in lock jadi nanti mode yang terrecord di lock itu kita pakai mode default aja terus mode send to radio nah ini RTTY ini disini settingan saya saya pilih AFSKR karena radio saya support full CAD system untuk digital juga saya pakai AFSKR sesuai radio karena full CAD system jadi maksudnya disini nanti ketika apa ketika kita merubah merubah settingan di 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 apa modulator nya itu nanti di radio juga bisa ikut berubah atau bisa sebaliknya kita merubah di radio di di N1MM akan berubah di modulator nya oke ini untuk settingan settingannya ini untuk mode control setting terus di digital interface setting ini nanti kita masuk ke digital interface setting nya setelah selesai dengan settingan radio nya kita masuk pada settingan interface N1MM yaitu MMVari kita menggunakan MMVari sebagai skimmer nya di digital interface ini kita akan menyetting berbagai pilihan agar interface kita dapat menerima dan mengerimkan data untuk masuk ke menu ini kita masuk dari menu window kita buka menu window kita cari digital interface kita buka kalau sudah terbuka digital interface nya kita pilih setup kita masuk ke setting nah ini jendela digital interface songkatnya jadi dari window kita pilih digital interface akan muncul jendela ini kita klik setup kita masuk ke setting jadi ini nanti data-data text-text akan keluar disini nantinya ini jadi jendela kita untuk berkomunikasi nanti dari sini saya lanjut dulu ya nah ini untuk mode control settingnya nah dari interface nya kita masuk ke setting disini ada beberapa pilihan ada general MMTTY setup kita bisa pilih MMTTY always on top kalau kita menggunakan MMTTY sebagai schemer nya atau bisa MMTTY always on top untuk MMTTY disini juga ada default RTTY interface nya kita pakai MMTTY default PSG interface nya kita pakai MMTTY juga kita masuk pada settingan berikutnya ke sound card nya jangan lupa kita pilih input sound card output sound card kita samakan saja dengan interface kita jadi kalau interface kita biasanya ada beberapa pilihan tetapi kalau saya langsung ke PC jadi input nya saya pakai microphone output nya saya pakai speaker nah ini kita masuk ke macro setting ini yang biasanya jadi banyak pertanyaan dari teman-teman mau berkomunikasi gimana menyetting makronya gimana apa saja yang ada di dalam makro itu jadi di N1MM ada function key minggu lalu sudah kita bahas function key ini juga sebagai komunikasi kita atau keyer pada mode SSB dia bisa bekerja untuk mode SSB bisa digital bisa CW juga bisa fungsi dari function key ini bisa dijalankan dengan jalan pintas yaitu tombol F1 untuk secure untuk exchange dan seterusnya nah fungsi ini bisa kita atur atau kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita kata-kata atau kalimat yang ada dalam function case ini disebut makro ini sangat berguna ketika kita melakukan secure maupun hunting jadi makro ini jadi bahasa kita yang kita ubah ke dalam text berkomunikasi dalam RTTY diwakilkan dengan data text atau makro nah ini yang menjadi komunikasi baku kita dalam KSO contohnya untuk secure report dan thanks ya untuk menyentik makro cara mudah adalah dengan merubah makro pada function case n1mm kita klik kanan aja nah ini ini untuk function casenya ini function casenya disini ada F1 untuk run secure F2 untuk run exchange pertukarannya F3 untuk run thanks F4 untuk my call F5 kita tanyakan atau kita sebutkan call sign lawan nah gitu jadi ini function ke ini yang nantinya ini makro kita ada di dalam komunikasi nanti tinggal kita untuk secure kita tekan F1 untuk pertukaran nomor atau pertukaran signal kita tekan F2 dan seterusnya nanti nanti akan kita praktekan bersama mengatur makro untuk mengatur makro kita sorot kursor pada kotak function case dan klik kanan jadi kita sorot kursor kita ke function case kita klik kanan nanti akan keluar jendelanya jendela makronya disitu bisa kita ubah selanjutnya akan muncul text box yang berisi makro kita bisa merubah text pada makro dengan cara mengedit text tersebut silahkan memodifikasi makro sesuai dengan keinginan anda jadi isi makronya seperti ini F1 itu untuk CQ run CQ pertanya adalah text enter CQ mycall mycall rx jadi mycall ini secara otomatis n1mm akan mengambil call sign kita yang sudah kita setting di pengaturan data kita di n1mm itu akan diambil secara otomatis ini jangan diganti jadi call sign kita lagi jangan secara otomatis dia akan mengambil oke ya nah disini contohnya untuk F6 saya mengisi joke jangan lupa ngopi jadi bisa kita isikan ini ini sebagai bentuk komunikasi kita ini di function K ini di makro makro ini kita isi ini F9 masih kosong F10 masih kosong 11 juga kosong ini bisa kita isi macam-macam nantinya nah semua settingan telah selesai silahkan mencoba sensasi RTDY oke saya 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 coba share ini ya share untuk MN selesai nah ini disini oke kita klik oke sorry 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 nah coba kita mulai dari awal ya kita masuk ke konfigurasi kita masuk menu konfigurasi kakak Reza ya halo kakak Reza ya ya sebentar sebelum dilanjut ini berarti kakak Reza sudah connect radio menggunakan cat ke komputer begitu ya 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 jadi ini komputer saya sudah tersambung full cat system ya om agung ya oke maksud saya sengaja saya tanyakan supaya teman-teman mengerti juga bahwa yang kakak Reza melakukan sekarang adalah koneksi radio komputernya kakak Reza dengan penggunaan cat sistem ya betul betul jadi yang saya present ini ini sudah terkoneksi full cat system ke radio gitu lagi tom agung oke saya lanjut ya saya lanjut ya om ya saya coba share lagi n1mm nah jadi ini n1mm kita lihat disini ini frekuensi kalau saya ubah rubah nah artinya sudah ini saya rubah di radio disini juga akan berubah ini berarti sudah terhubung secara full cat system saya balik itu itu kita masuk ke menu konfigurasi menu konfigurasi disini kita masuk ke konfigurasi port mode control winkey dan et cetera dan yang lainnya nah ini kelihatan disini jadi jadi untuk settingan ini di settingan hardware minggu lalu sudah saya sampaikan juga sudah kita bahas ini settingan ini kita samakan aja dengan settingan jtdx ftd8 kita samakan aja jadi dari portcom nya untuk di jtdx nya berapa terus radio nya untuk detail nya nah untuk speed nya keterate nya itu sama kita samakan aja dengan settingan jtdx kalau ini sudah selesai sudah selesai menyetting disini kita masuk di function key function key nya di function key jangan lupa kita centang di kotak ini send leading zeros in serial number jadi nanti di depan angka kalau misalnya kita memulai kontes dari 1 2 3 4 5 nanti di depannya ada angka 0 karena biasa di beberapa kontes mengharuskan untuk log nya ada angka 0 di depan ada juga yang tidak supaya kita tidak lupa mending kita centang saja jadi untuk harian maupun kontes kita sudah siap kalau saya gunakan sehari-hari saya tetap pakai di depannya saya tetap pakai angka 0 di depan jadi ini tetap saya centang berikutnya kita masuk ke digital mode nah digital mode ini jadi di pengaturan interface nya ini kita masukkan soundcard gitu jadi disini ada beberapa software yang terintegrasi dengan N1MM ada beberapa settingannya kita masukkan soundcard aja kalau kita gunakan soundcard kalau pakai soundcard kita pilih soundcard disini nah untuk ininya MMTTY setup nya ini kita pilih AFSK nah ini kebetulan saya sudah mengintegrasikan N1MM saya dengan FLDG jadi ini saya isi tapi kalau tidak tidak masalah ini ini udah jangan dihiraukan aja enaknya jangan dihiraukan yang ini kita lihat yang ini aja konsennya ke ini aja digital interface nya kita pilih soundcard terus untuk MM vari setup nya kita pilih AFSK gitu karena sekarang sudah banyak yang menggunakan AFSK jadi kita pilih AFSK nah ini jadi ber double double AFSK oke settingan dua ini selesai kita masuk ke mode control nah mode control jadi mode recorded inlock kita kalau saya saya pilih use radio mode teman-teman juga bisa menggunakan ini default jadi jangan bingung-bingung lah nah terus ini mode send to radio mode send to radio jadi interface ini kan banyak interface banyak modelnya banyak jenisnya variable interface ini banyak ada yang pabrikan ada yang homebrew jadi selagi dia bisa support full cat system ini lebih enak lagi nah untuk mode RTTY mode RTTY ini saya memilihnya AFSKR karena kebetulan kebetulan radio saya men support main support mode untuk RTTY jadi kalau untuk mode-mode radio yang lama kita bisa settingnya di AFSK kita bisa settingnya di AFSK ini untuk radio-radio yang radionya belum support RTTY ini kita pilih di sini tetapi kalau radio yang sudah men support RTTY kita bisa pilih AFSKR radio jadi dia mengikuti radio kan untuk radio-radio yang sudah men-support kita bisa memilih digital modelnya itu kita pilih apa CW RTTY atau mode LSB mode USB nah jadi nanti pengaturannya kita bisa dari N1MM kita atur dari radio juga akan ngikut begitu oke jadi RTTY modelnya kita setting untuk radionya terus untuk digitalnya nah digitalnya juga sama digitalnya support saya pilih RTTY air kalau teman-teman yang support bisa memilih mode USB karena di RTTY digital mode RTTY ini bekerja di mode USB gitu jadi ini bisa kita pilih manual ya bisa kita pilih manual ke USB nah kebetulan saya sudah full-cate system sudah bisa terhubung dan radio saya support saya pilih RTTY air oke sudah sampai ke sini ini settingannya sudah kita oke kemudian kita setting untuk skimmernya windownya untuk digital interfacenya kita klik menu window kita masuk ke submenu digital interface nah ini kan kalau kita sorot ke sini akan keluar pop-up for RTTY atau PSK operation ini kan kalau kita sorot for RTTY atau PSK operation kita klik ini submenunya nah ini demulatornya saya matikan dulu disini digital interface soundcard nah ini keluar window nya kita masuk ke setup nya karena digital interface nya ini memerlukan sumber sumber suara untuk mic maupun speakernya jadi ini kita klik setup kita masuk ke setting disini akan keluar kita kita bisa setting on top setting jendelanya jendela MM pari nya selalu di top ya jadi kita pindah-pindah juga jendelanya tetap ada kalau kita menggunakan MMTY MMTTY sebagai emulator nya kita bisa pilih MMTTY tapi kebetulan kita pakai MMTTY itu pintu yang windows terpotong sedikit kurang ke kanan sebentar tidak kelihatan masih setengah ya aku lihatnya ya atau teman-teman yang lain sebentar saya kecilkan dulu ini malah malah zoom ini zoom sebentar sebentar om atau saya share screen utuh aja ya share screen utuh aja saya share screen siap bagi informasi om Reza ini sudah 120 orang nah ini kelihatan malah alhamdulillah ini kelihatan ya om bisa dikecer ya sudah nah itu lebih kelihatan sekarang kakak oke dilanjut oke oke saya lanjut nah ini digital interface window nya sudah kelihatan kita masuk ke setup setting nah ini semoga enggak enggak kepotong nih jadi on top setting nya ini maksudnya jendela yang selalu di atas kita bisa centang bisa juga tidak ini opsional ini opsional nah yang penting ini disini default RTTY interface karena kita pakai MMVari kita pilih MMVari kalau kita pakai FLDG kita pilih FLDG nah kebetulan kita menggunakan fitur murni dari N1MM MMVari ya kita pakai MMVari begitu juga default PSK interface nya kita pilih MMVari jika ini sudah selesai kita masuk ke MMVari setup masuk ke MMVari setup kita masuk ke soundcard setup nya nah ini soundcard nya ini kita samakan samakan seperti settingan JTDX untuk input dan output nya jadi disini ada microphone saya pilih microphone interface disini ada speaker saya pakai speaker untuk input channel nya kita pilih mono aja jadi nanti terserah dia mau dari left atau right sumber suaranya kita pilih mono nanti secara otomatis dia akan mencari sendiri setelah selesai kita save kita save setting nah save setting disini akan keluar jendela demulator nya nah ini kebetulan di 15 meter frekuensinya sepi tapi kita bisa coba kita bisa coba kita bisa coba gitu kalau ada teman-teman ada teman-teman yang kebetulan sudah bisa menggunakan RTTY sudah mahir menggunakan RTTY bisa saya saya ada di 21090 saya coba manggil nah ini kalau saya manggil seperti ini jadi bisa bisa kita lihat di digital interface nya di skimmer window nya CQ CQ yang key ekonim papa bravo selu yang key ekonim papa bravo selu gitu jadi nanti kita mengoperasikannya full dari function key ini kita full dari function key nah CQ CQ yang key ekonim papa bravo selu yang key ekonim papa bravo selu oke jadi kalau settingan ini sudah jadi settingannya sudah sesuai tentunya sesuai dengan radio teman-teman dengan interface teman-teman silakan di setting kalau sudah bisa sudah selesai maka akan keluar tiga jendela ini jadi ini jendela utamanya jendela skimmer nya dan ini untuk jendela demulator nya untuk waterfall nya waterfall window nya nah ini saya kecilkan dulu saya kecilkan dulu kita masuk ke sini untuk makronya makronya cara setting makro ini yang saya banyak dapat pertanyaan dari teman-teman settingan makronya seperti apa karena kita berkomunikasi full dari function key ini ini yang kita ubah nanti caranya kita tinggal klik kanan kita sorot ke function key kita klik kanan nah akan keluar pop up window seperti ini jadi yang yang menjadi kalimat-kalimat kita dalam komunikasi ini tertuang di makro ini ya teman-teman nah ini yang tertuang di makro ini jadi kita lihat ini ada F1 F2 F3 F1 F2 F3 itu adalah tombol-tombol ini F1 F2 F3 ini nanti kita operasikan bisa dari langsung dari N1 MM kita klik di sini ataupun dari keyboard dari keyboard juga bisa gitu nah jadi makro untuk F1 ini ada run CQ isinya adalah perintah untuk TX enter jadi ini perintah TX dan enter ini biasanya secara default secara bawaan dari dari N1 MM nya dari software nya ini sudah ada ini sudah ada nah yang kita ubah nanti di sini ini yang kita ubah gitu jadi misalnya CQ saya mau merubah CQ WPX BG Contest gitu kan ini tinggal kita ubah CQ WPX EG My Call My Call jadi ini untuk kita CQ pengganti CQ CQ WPX DG Yang Ke Econine Papa Berapa Sulu Yang Ke Econine Papa Berapa Sulu kenapa saya kasih dua ini sebenarnya opsional juga ada teman-teman yang mau kasih satu bisa mau kasih dua juga bisa call sign kita nah saya biasanya kasih dua jikalau propagasinya lagi buruk atau apa supaya lawan bisa menerima pesan dengan jelas misalnya ada QSB atau apa pesan yang tersampaikan tidak begitu jelas terdekot tidak begitu jelas pada interval waktu berikutnya bisa jelas diterima gitu mungkin terputus-putus atau apa awalnya call sign saya yang kedua mungkin bisa terbaca jelas kalau propagasi lagi buruk kita bisa tambah sampai tiga gitu bisa kita tambah sampai tiga kita copy kita copy terus kita paste disini nah jadi ini call sign kita akan disebutkan tiga kali atau ditulis dikirimkan sebanyak tiga kali nah terus untuk pertukarannya exchange-nya ini ada di F2 disini teman-teman bisa lihat ada tanda seru tanda seru tanda seru ini untuk mewakilkan call sign lawan kalau misalnya kita masukkan call sign lawan kita masukkan call sign lawan disini contohnya Yankee Foxtrot One Alpha Alpha Hotel maka ketika kita menambahkan tanda seru otomatis tanda seru ini adalah call sign lawan yang ada di kolom kolom call sign ini dia akan mengambil kalau kita hilangkan berarti tinggal thank you you are 5959 atau apa ada pertukaran nomor atau apa itu nanti akan akan ada nah send rest exchange exchange ini send rest aja jadi untuk kontes ini send rest ini untuk signal reportnya nah ini kan S&T S&T send rest kalau kalau untuk di kontes biasanya kan ada pertukaran nomor atau apa nanti itu kan kolom-kolom ini akan ada akan muncul sesuai dengan UDC panitia penyelenggaranya contohnya untuk exchange number disini biasanya ada kita bisa mengambil exchange ini exchange ini send rest exchange TSL apa sudah jelas kalau belum kan nanti mereka akan bertanya lagi your number atau my number my signal DSL ini kalau sudah jelas berarti dengan thank you 7-3 seperti itu nah ini run thank you ada tanda seru juga thank you the my call bisa kita tambahkan di belakang sini 7-3 gitu jadi ini ini adalah komunikasi kita nantinya nah disini kita lihat ada teks warna biru dan teks warna hijau ada teks warna biru ada teks warna hijau yang biru ini yang biru ini adalah teks untuk run ya kita yang kita yang secure jadi jadi nanti lawan yang memanggil kalau yang hijau ini ini biasanya kalau kita hunting nah kita hunting panggilannya juga bisa kita atur gitu mau kita samakan untuk run dengan untuk CQ dengan huntingnya mau disamakan boleh silahkan mau dirubah juga boleh silahkan itu kembali kepada kita nah itu jadi ada my call kalau ditanya your call itu kita tekan F4 untuk menyampaikan call sign kita gitu atau his call kita tanya call signnya dia disini ada spare spare ini masih kosong ini bisa kita isi ini bisa kita isi nah gitu disini ada spare di F6 saya isikan jok jangan lupa ngopi kakak gitu atau mau kita isi di bawah sini ini 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 bisa kita isi ini bisa 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 jadi contohnya F9 masih kosong F9 masih kosong CFM kita isi CFM kita bisa copy ini bisa kita isikan disini gitu jangan lupa konfirmasi nah jadi bisa kita isi di makronya sesuai dengan keinginan kita nah yang spare-spare ini spare ini masih kosong ini bisa kita isi yang penting jangan lupa perintah depannya ini jangan sampai kita hilangkan karena ini perintah dari N1MM supaya dia bisa mengaktifasi radio kita text enter jangan lupa konfirmasi oke nanti ini bisa kita samakan jadi yang atasnya sama bawahnya mau kita samakan boleh jadi yang biru ini untuk run kita secure yang di bawahnya untuk kita hunting bisa kalau sudah kita save kita save ini kan ada CFM saya kasih contoh nah clear ini kenapa dia secure dari tadi kenapa dia secure dari tadi oke nah contohnya disini ada Yankee Fox Trotuan Alpha Alpha Hotel jadi disini ada Yankee Fox Trotuan Alpha Alpha Hotel saya run exchange contohnya 5959 KSL nah ini karena kebetulan kotak kotak untuk exchange nya gak ada ini log biasa saya log harian saya kalau misalnya nanti di kontes ada ada exchange maka dia akan muncul disini pertukarnya akan muncul disini akan muncul di antara 599 ini gitu seperti itu atau bisa setelah 73 sama-sama sudah terkoneksi thank you Yankee Fox Trotuan thank you nah gitu keluar kan jadi yang di makro kita akan keluar disini ini yang akan dikirimkan nanti ke Yankee Fox Trotuan Alpha Alpha Hotel itu bisa bercanda juga kita press F6 jangan lupa movie kakak bisa atau kalau misalnya ada rare station ada rare station bisa kita Yankee Fox Trotuan Alpha Alpha Hotel jangan lupa konfirmasi bisa jadi terserah kita isikan gitu terserah kita isikan di dalam makro ini mau seperti apa ini masih spare masih bisa kita isi nah ada wipe ada F12 wipe ini untuk menghapus misalnya kita klik ternyata sudah dupe contohnya disini ada Yankee Fox Trotuan Alpha Alpha Hotel Fox Trotuan Alpha Alpha Hotel sudah dupe disini wah sudah dupe nih manualnya kan kita block kita hapus kita block kita hapus daripada capek-capek langsung wipe aja wipe bersih semua hilang nah untuk pengoperasiannya mungkin ada teman-teman yang yang sedang open radio tapi enggak tahu ya 15 meter masih bisa enggak antena 40 meter saya patah kena angin kemarin saya enggak bisa enggak bisa apa saya enggak bisa mancar di 40 meter Ben sekarang di Kupang sudah setengah sepuluh kayaknya 15 meter sudah close ya coba ke 20 mudah-mudahan masih ada saya ke 14 0 9 0 kalau ada teman-teman yang hidupkan radio saya di 14 0 9 0 maksudnya bisa bisa kita praktekkan cara ngambil call sign-nya ini gimana gitu karena nanti kan akan muncul disini ada yang CQ ketika muncul disini signalnya garisnya kita paskan kursor kita panah kita ini nanti akan keluar disini cara ngambilnya seperti apa gitu bisa kita manual bisa juga kita ngambil langsung saya coba aja nih di 20m band 14 0 9 0 kalau ada yang bisa dengar mungkin bisa dicoba logo ini jadi CQ WPX Digi jangan jangan ya disini masih CQ WPX Digi saya ganti aja CQ CQ yang kekonen papa berapa suluh kalau ada yang kebetulan buka radio dan boleh memancar di 20m band silahkan maksudnya supaya bisa saya contohkan ke teman-teman jika ada apa ada komunikasi atau ada yang CQ juga cara kita ngambilnya seperti apa polsainya otomatis maupun manual gitu jadi biasanya bisa kita ambil dari sini atau dari kota grab ini dari kota grab ini bisa kita ambil nanti biasanya akan keluar call sign atau yang mirip dengan call sign ini bisa keluar disini bisa keluar disini kita bisa ngambilnya dari sini bisa dari sini juga seperti begitu ini mudah-mudahan ada kalau kalau ada bisa saya contohkan seperti itu sini nah nah biasanya nanti ada yang menjawab ketika ada yang menjawab biasanya otomatis akan masuk kesini atau bisa kita sorot kalau tidak salah biasanya Tulisannya berwarna merah Kalau kita belum pernah berkomunikasi Tulisannya berwarna merah Bisa kita sorot Dia muncul disini Silahkan Berkomunikasi disini Kalau sudah saling Saling menjawab Sudah bertukar Tinggal kita lock aja Oke saya stop Present dulu Balik lagi ke teman-teman mungkin Ada yang Atau kita buka Buka sesi pertanyaan dulu nih Dari tadi saya sudah banyak Terangkan teman-teman Mungkin di dalam Penjelasannya Masih ada yang kurang jelas Silahkan bertanya Nanti saya jawab Saya buka Untuk tiga penanya dulu Ada yang mau bertanya Tentang RTTY Settingannya Digital interface-nya Jendela skimmer-nya Jendela demulator-nya Ataupun makro-nya Bisa silahkan Bisa silahkan Oh ada dari Om Wim Om Wim ya Malam om Reza Ya ada Ada om Wim YB1 Di ayu Siap Selamat malam om Reza Saya Malam om Ya saya RTTY ini Sudah coba Berkali-kali gitu ya Tapi saya Mentok itu di Commentnya Commentnya adalah Com Com yang saya pakai Selanjutnya Com 8 ya Is used by another program But the port also Configure in N1MM logger Memang port ini Saya pakai buat N1MM dan WSJTX Ya Nah gimana itu ya om ya Oh ya Dari Dari om Wim Portcom nya Makasih om ya Ya sama-sama om Portcom Yang Sama ya Ya dari om Wim Mungkin ada yang lain Silahkan Ya Teman-teman Jangan lupa Apa Absensi nya Jangan lupa Supaya Ya Aduh Ini Pak Presiden Silahkan om Tambahan aja Spare Spare Function Nomor 10 Please KSY Frequency In use Oh ya Bisa Kadang Tumpuk-tumpukan Disitu om Tumpuk-tumpukan Itu aja Gitu Jadi kebiasaan orang Main Secure aja Nggak lihat Frequency Dipakai Kita enak Tinggal pencet F10 Nggak usah marah-marah Pencet F10 aja 10 kali Biar orangnya ngerti Siap Siap Kalau nggak ngerti-ngerti Gimana Datengin Kalau nggak ngerti Kalau nggak Kalau nggak ngerti Kita ajak Saya coba Jawab dari Om Wim dulu Biasanya Ada kontra Disitu om Sama Seperti saya Saya menggunakan Satu portcom Juga Portcom Yang sama Untuk N1MM Dan WSGTX Biasanya Itu terjadi Ketika Kita buka N1MM Dan WSGT-nya Atau JTDX-nya Bersamaan Itu nggak akan Mau om Jadi Harus ada Yang ngalah Salah satu Kalau saya Buka JTDX Atau WSGT Berarti N1MM Nggak akan Mau jalan Karena memang Kita menggunakan Tungguannya Failnya Rada lumayan Banyak mungkin Ya Seperti itu Biasanya Kalau Portcom Yang sama Katanya Memang Sudah Banyak Itu Nggak Yang Ini Yang Sekarang Dibuka 300 Waktu Minggu Kemarin Ada Cuma 100 Mentok Jadi Yang Lain Lebih Dari 100 Sudah Nggak Bisa Masuk Sebentar Saya mute dulu Om YB1 MAI Bentar Bentar Mohon maaf Mohon maaf Om Wim Mudah-mudahan Bisa menjawab Pertanyaannya Om Wim Mudah-mudahan Nanti Saya coba Saya coba Sudah beberapa kali Oke Makasih Sama-sama Mudah-mudahan Bisa menjawab Biasanya itu Contra Ada dua Program Yang Bersamaan Menggunakan Port yang sama Itu Itu Nggak Mau Saya dulu Juga Sempat Pusing Saya Sempat Pusing Kenapa Nggak Mau Terus Solusi Kedua Bisa Dihapus Dulu Om Untuk Comnya Port Comnya Dihapus Terus Kita Cari Lagi Munculkan Lagi Port Comnya Itu Bisa Jadi Solusinya Juga Karena dulu Saya juga Gitu Kok Nggak Mau Saya Hidupkan Ini Nggak Mau Ternyata Masalahnya Seperti Itu Mudah-mudahan Bisa menjawab Pertanyaannya Om Wim Ada Pertanyaan Lagi Dari Teman-teman Silahkan Seputar RTTY Ini Sebentar Di komen Tadi Ada Yang Om Toto Om Toto Sudah Di 21090 Ya Entar Entar Saya Balik Lagi Ke 15 Dulu Om Toto Mudah-mudahan Bisa Ada Kalau Om Toto Ada Bisa Bisa Ini Bisa Apa Bisa Kelihatan Saya Di 21090 Om Toto Mudah-mudahan Bisa Terdengar Terdengar Di sana Biasanya Di Kupang Jam-jam Segini Propagasi Udah Propagasi Selimut Ambil Selimut Dan Tutup Badan Dan Tidur Oke Masih Masih ada RTY RTY Sebenarnya Sama Sih Digital Mode Ini RTY FT8 Walaupun Kata Orang Digital Mode Kita Bisa Menggunakan Daya Pancar Yang Kecil Tetapi Di dalam Prakteknya Tidak Seperti Begitu Kadang-kadang Kita Mau Melawan Propagasi Kita Harus KRO Jadi Tingkat Kesulitannya Sama Saja Dengan Mode-mode Yang Lain Tingkat Kesulitan Digital Mode Ini Sama Cuma Bedanya Yang Lain Menggunakan Voice Atau Tune CW Sedangkan RTY Menggunakan Mode Fase Atau Pengirimannya Dirubah Dalam Bentuk Binary Number Seperti Gitu Saya Masih 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 Coba Nih Mudah-mudahan Masih Bisa Terdengar Saya Masih Di 21 Di 15 Meter 21090 Kalau Ada Bisa Bisa Saya Share Ke Teman-teman Nah Dari Om Gin Selamat Malam Assalamualaikum Om Gin Dimohon Ikut ONN Mode RTY Setiap Malam Pukul 12 UTC Pada Frekuensi 7035 Nah Ayo Kita Ramaikan RTY Ini Belum Kalau Kalau Dilihat Belum Begitu Ramai Belum Begitu Ramai Digunakan Tetapi Biasanya Di Kontes-kontes Di Mode RTY Ini Entity-entity Yang Langka Keluar Semua Jadi Kesempatan Kita Untuk Bisa Mendapatkan Entity Baru Terbuka Lebar Saya Kemarin Di RTY Bisa Dapat Beberapa Alhamdulillah Kesempatannya Besar Mau QRP 20W Tidak Kedengaran Om Sebentar Saya Cuman Nih Komot Tergantung Ada Terima kasih QRP Bisa Karena Di beberapa Mode Digital Kan Ada Kelas Untuk QRP Seperti Beberapa Kelas Ada Di Beberapa Kontes Ada Kelas Untuk QRP Silahkan Selama Yang mendukung Antenanya Pasti Bisa Ada Pertanyaan Tari teman-teman Monggo Silahkan Ditanyakan Oh Ya Masih Bisa Dengar Toto Aku Sudah Gas Full Nih Om Toto Kalau Tidak Dengar Berarti Apalah Daya Kita 15 Selimut Halo Halo Saya Mencoba 1090 Iya Kayaknya Sudah Pakai Selimut Om Toto Sudah Danya Baya Wleye Rو Sudah Sektif Sedgana Saya enggak nyampe yang belum-belum berjodoh oke nah ada-ada pertanyaan lagi dari untuk memunculkan tampilan CW RTY PSK DN1MM bagaimana Oh ya untuk berpindah model jadi untuk CW PSK RTY supaya modelnya bisa muncul kita ngaturnya dari database kita Om gitu jadi contohnya database saya ini database harian saya di modelnya ini saya munculkan gitu saya pilih SSB CW dan digital kalau misalnya Om munculkan SSB yang ada SSB aja atau RTY berarti ada model digital aja PSK juga sama atau SSB dan CW biasanya di kontes kayak IOTA kemarin kan ada untuk SSB dan CW juga boleh Nah itu bisa kita kita pilih di sini di di database log kita dan nanti dia akan keluar disini gitu jadi kita pilih dari di database log kita gunakan ini kalau Mamir di tempat saya enggak nyampe kenarasi ya ah misalnya bisa mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Waisitu Oskar Oskar Whiskey gitu ya Om untuk memunculkannya nanti dari settingan log kita untuk memunculkannya kalau Mbak mengangkut atau apanya aku enggak tahu diperlihatkan Bang Resa kalau enggak ada kegiatan di kursus masyarakat saya masih coba nih Om saya masih di 15 kalau 15 meter udah enggak sanggup saya saya masih di rumah luar nggak pakai ah ini masih 10-20 meter Om 20 meter siapa tahu buat lokal bisa lebih 15-15 ke 20 meter ya di 20 meter 14-0-9-0 mudah-mudahan bisa bisa kelihatan untuk lokalan saya lagi di potas kosong kosong terima kasih Terima kasih. Nah, ada enggak yang... Oh ya, sudah ketemu. Siap. Apa salah dan dosaku? Aduh, Kupang, Kupang. Semua susah di Kupang. Propagasi juga. Om Kairul, Om Kairul Umur, bisa dengar saya enggak di 20 meter, Om? Biasanya kalau saya ke Pulau Jawa, rata-rata insya Allah masih bisa sampai kalau ke Pulau Jawa. Kita coba aja, Om. Saya juga serang coba di 20 ini. Siap, siap, Om. Sebentar, saya share screen. Di 14.090. Iya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi tadi kedengaran, Pak. Di tempatnya Om Sapa tadi, kedengaran, Pak. Terima kasih. Oh. Di YouTube juga ada, YouTube The Official YBDXPI. Itu ada videonya dari Vice President Kakario, YB9UA. Di situ cara settingan makronya. Dan cara penggunaannya, kita ngambil call sign lawan seperti apa, cara kita membalas seperti apa, itu ada di video-nya, di official video-nya dari YBDXPI. Seperti itu, tapi rupanya, aduh ini, belum rejeki ini. Sudah nutup untuk RT2I, tapi kok, tapi kok seperti begitu ya. Biasanya bisa kok. Biasanya bisa. Kenapa malam hari ini seperti begini ya? Ah, itulah propagasi. Belum bersahabat dengan saya. Oke, tapi no problem ya. No problem. Jadi ya seperti itu teman-teman. Semua tergantung pada propagasi. Makanya ketika ada yang bilang bahwa digital mode itu gampang, tidak segampang itu. Tingkat kesulitannya lumayan. Makanya sampai dijadwalkan untuk dijadikan kontes, tentu punya tingkat kesulitan yang tersendiri juga. Jadi ya seperti yang tadi, saya sudah full 90 watt, saya mancar. Tetapi apa mau dikata ketika propagasi tidak bersahabat ya, ya tidak terdengar di sana, di Pulau Jawa, propagasi sudah nutup. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Saya serius sekali. Ini sambil kakak Reza bisa minum kopi dulu ini. Iya. Kakak Reza, minum kopinya. Saya kopi sudah satu, sudah dua, Om Agung. Sudah dua, habisnya nih. Yang mau tanya silahkan. Silahkan teman-teman. Tadi siapa? Silahkan apa-apa sebentar. Mereka saja teman-teman semuanya bertanya, ngobrol, santai, nggak usah tegang-tegang, jangan serius-serius. Yang penting sharingnya nyampe. Iya. Om Zanan di tempat saya kedengeran, tapi saya belum setting N1M-nya. Wah. Nanti di-setting Om. Saya biasa loh. Saya suka ketika sore-sore, propagasi masih bagus, saya sering. Saya sering main RTTY itu. Ya, Alhamdulillah, sering-sering ketemu juga, beberapa ada dari Rusia, dari ini, kadang-kadang ada saya, namanya juga ibarat orang mancing kan. Coba-coba, kalau dapat rejeki, Alhamdulillah, bisa ini, bisa dapat. Om Toto tidak muncul waterfall-nya. coba Om Toto, biasanya, maksudnya di waterfall-nya Om Toto, nggak muncul signal saya, atau jendela waterfall-nya, nggak keluar. Ada Om Reddy, kalau di Rx, tidak bisa terbaca dengan sepurna di layar. Itu apanya ya? Biasanya Rx tidak. Ya. Pak Risha, tadi waktu ada secure tidak, saat tidak terlihat, ya mungkin propagasi tadi. Ya. Tadi tidak muncul. Saya juga nggak receive apa-apa, Om. Hening, Om. Sama-sama, Pak Risha. Sama-sama. Ya Om Toto, makasih sudah mencoba. Terima kasih sudah mencoba, Om. Tapi ya, apa daya propagasi, ya. Sahabat. Terima kasih, Risha. Ya, Om Toto. Makasih, makasih. Nah, untuk Om Reddy, YD3 CQX, kalau tidak sempurna terbaca, banyak faktor, Om. Salah satunya, tentu propagasi. Propagasi yang itu yang paling utama. Karena AFSK, audio fasesif K, itu yang dikirim bentuk suara. Nah, bedanya, bedanya kalau di SSB itu kan kita ngomong, kita menggunakan suara kan, apa, kalimat yang tepat apa ya, kita berbicara gitu kan. Nah, tapi kalau di RTTY kan dia mengirim bunyi, Om. Dia mengirim bunyi, mengirimkan audio. Kalau propagasinya enggak bagus, tentu penerimaannya juga kan tidak bagus, terputus-putus, atau tidak jelas. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang di jendela RS kita, di skimmer kita, itu pesannya tidak tersampaikan dengan sempurna. Bisa juga, lawan yang mengirim, lawan yang mengirim pesan ke kita, itu mungkin ya berpikirnya digital mode, kita bisa pakai daya pancar yang sekecil mungkin, tetapi tidak. RTTY itu hampir sama seperti SSB gitu. Jadi ya harus gas full, gas-gas penuh gitu. Jadi RTTY itu, digital mode RTTY itu, ya luar biasa, kalau menurut saya sih, tingkat kesulitannya juga ampun-ampun, seperti gitu. Jadi banyak faktor, Om Reddy. Banyak, banyak faktor. RTTY itu seperti SSB. Bisa juga, dia terpotong ketika ada QSB. QSB, sinyalnya drop, dia terpotong. Ketika propagasinya up, up lagi, bagus lagi, ya jelas lagi. Nah, karena kasus-kasus tersebut, makanya di makro saya, contohnya kalau saya, saya, saya taruh sampai tiga gitu, disampaikan tiga kali, dalam sekali pancar. Artinya, ketika ada QSB, yang pertama enggak kebaca, yang kedua enggak kebaca, harapannya yang ketiga, dia bisa baca. Kalaupun belum juga, ya saya coba lagi, seperti gitu. Seperti gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, Om Reddy. ya dari Om Budi, faktor propagasi, benar. 15 meter sudah dicobakah? Kalau saya sudah mencoba di 15 meter, tetapi apa daya tangan tak sampai? Isin Om, kalau main RTTY, perlu ada time sinkron, kayak di FT8 enggak? Kalau di RTTY enggak? Enggak ada Om. enggak ada, karena dia, apa? Seperti SSB. Seperti SSB. Wah, perasaan lagi selfie ini. Enggak. Biasa Om. Sudah jam 10 di Kota Kupang, Om. Biasa. Kambuh. Oke. Ya, dari Om Hairul Umur, ada yang QRV di 15 meter. Kalau ada, silakan boleh dicoba. Ada Om Hairul di 15 meter. Silakan. Mudah-mudahan bisa ketemu, bisa dicoba. Sambil dicoba, ada kesulitan, bisa disampaikan ke, di sini. kita cari solusinya sama-sama. Karena, tentunya teman-teman yang hadir di sini, juga sebagian besar, saya rasa, pasti sudah, sudah biasa menggunakan RTTY. Gimana untuk split operasinya? Biasanya, kalau untuk RTTY, enggak ada split. Bisa juga split? Bisa. Tapi rata-rata, enggak ada split Om. Gitu. Karena, jangankan di split ya Om ya. Di, direct aja. Kalau garisnya, garis skimmernya, enggak pas, di garis waterfrontnya, itu juga enggak akan jelas terbaca. Begitu. Enggak akan jelas terbaca. Dari Om Junaidi, orang bilang main mode digital, tinggal klik-klik aja, belum tahu dan belum. Ya, itulah Om Junaidi, pengalaman kita seperti itu. Apalagi kalau main RTTY ya, kalau supply belum berhenti kita. Oke, dari Om Redi, terima kasih. Sama-sama, Om Redi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dari Om Nyoman Darte. Oh ya, dari Molek. Silahkan Om. Jadi, mudah-mudahan ada teman-teman yang sedang on, bisa dicoba. Saya coba-coba aja sih. Ke 15 meter ini, memang sudah 2 bulan. Rasanya, gimana ya, mau cari hobi lain saja nih. Propagasinya buruk sekali di Kupang. Nah, gitu. Kita santai-santai saja. Kita santai-santai dulu. Dari teman-teman yang lain, silahkan. Atau ada yang mau sharing, silahkan. Ada yang punya tips, ada yang punya trik, yang mau dibagikan ke teman-teman. Silahkan. Monggo. Boleh. Ya, Om Resa. Ini kan di 15, 20 meter tadi, nggak ada propagasi untuk RGTY. Coba, kita demo, geser ke 14074 atau 21074. Ada suara suling nggak? Kalau ada suara suling, artinya menunjukkan di sini, FT8 telah merubah dunia amati radio dengan adanya mode FTA, dengan kondisi propagasi yang buruk, komunikasi tetap berjalan. Betul, Om. Saya share ya. Nah, ini saya share. Kok ada? Kok ada RTTY? Ini saya di... Nah. Terbukti jadi ya. Dengan mode RTTY, itu tidak terbaca signal. Tetapi dengan FT8, dengan kondisi propagasi yang buruk, FT8 tetap berjalan. itu salah satu kumpulan kenapa adanya mode FT8, pengembangan mode terakhir yang sangat terkini ya istilahnya ya, model yang terakhir itu FT8, pengembangan dari WSJT dan turunannya. Jadi, ini terbukti, dari demo ini terbukti bahwa weak signal mode itu bisa mampu mengatasi propagasi, kondisi propagasi yang buruk. Ini adalah salah satu contoh demo. Terima kasih. Ya, Om Budi, terima kasih. Ini kayaknya di 20 meter ada Victor Papa nih. Jadi, di 20 meter kayaknya ada Victor Papa nih. Makanya ini masih muncul. Nah, tapi ya seperti begini. seperti tadi ya, yang Om Budi sampaikan. Ini kalau masih bisa dengar, FT8 masih jalan. tapi kalau RTTY sudah di tempat eh, ini siapa? Ada RTTY disini nih. Kok bunyi ya? Coba 90 7090 eh, ada nih. sebentar. Siapa tahu bisa? Saya dengar ada signal RTTY tadi. saya dengar ada signal RTTY, mudah-mudahan bisa bisa nyampe nih. tadi ada bunyi kok. Bunyi RTTY-nya ada. seperti itu mungkin sporadik atau apa tapi tadi sempat terdengar ada RTTY bunyi seperti itu membuktikan bahwa saya dengar oke terima kasih lah yang membutuhkan kita oke om juliar terima kasih om juliar ya dari om bambang link absennya ada om agung mungkin boleh di share lagi link absensinya jangan lupa mengisi absen supaya sertifikatnya bisa kami kirimkan langsung ke email teman-teman nah kebetulan prosesnya untuk sertifikatnya dibatasi 100 hari jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa menerima sertifikat hari ini mudah-mudahan besok pasti sudah masuk ke emailnya langsung gitu mungkin ada tambahan lain dari om budi atau dari teman-teman yang lain silahkan mau berbagi tentang RTTY silahkan oh ya om irwan sama-sama om irwan makasih sayang ya enggak enggak bisa ini ya tidak bisa apa tidak bisa mendemokan komunikasinya kalau bisa tentunya bisa lebih menyenangkan bisa saya tunjukkan bagaimana cara mengambil call sign lawan secara otomatis tapi biasanya ketika muncul kita double click aja sudah otomatis masuk kok gitu cuma sayang tidak bisa bisa ditunjukkan nah terus RTTY itu dia sedikit sensitif sedikit sensitif karena di waterfallnya jarum skimmer kita enggak sama jarum jadi ada dua garis ada dua garis jarum skimmer kita enggak sama pada garis signalnya itu itu juga enggak akan tidak akan terbaca dengan jelas gitu jadi enggak tidak segampang itu bermain RTTY menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman nah setiap hari ada di 7035 tadi dari Om Gin ada ONN teman-teman bisa partisipasi bisa dicoba di 40 meter band nantinya di 7035 ada AppleNet untuk RTTY seperti itu jangan lupa upload di YouTube oh ya pastinya tentunya akan kita upload di YouTube untuk materinya juga akan kita upload ke web kita official resminya dari web di XPI ada teman-teman silahkan cari di sana karena banyak sekali referensi materi-materi yang bisa teman-teman dapat official webnya web di XPI seperti gitu oh ya Om Adin makasih Om Adin sudah bergabung malam hari ini sampai jumpa berikutnya Om Adin ya makasih salam semuanya 73 bye ya makasih Om Adin 73 wah ada Mbak Herni kemarin baru di XC ya Mbak dibuka dulu micnya Mbak dibuka dulu ini kebetulan lagi lagi ini selamat malam semuanya teman-teman iya baru Om di band 15 bulan Mei sih itu bulan Mei ya tapi tanggal 19 Mei tanggal 19 sulit 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 sudah coba sudah setting RTTW sudah ikut saya masih baru ikut itu kemarin ada apa ya kegiatan kemarin itu yang terakhir nah itu ikut RTTW itu check-in di Nesantara itu aja Om Rizal kan tadi Om Rizal kalau tidak kalau tidak pas gitu kan susah nah itu waduh sulitnya sulitnya ternyata lebih sulit dari FT8 lebih sulit dari FT8 lebih sulit lebih sulit aduh memang sangat sulit memang harus sabar Om saya sudah coba pelan-pelan ini belum lapar ke Om Budi ini belum lapar ke Om Om Bambang Firman makasih Om Makasih sulit pelan-pelan Om Rizal ikutin aja dulu pelan-pelan pelan-pelan aja insyaallah makronya sudah sih makronya sudah sih makronya cuman untuk mengepaskan waterfallnya itu aduh sudit banget jadi kan Om bilang tadi kan harus pas banget tidak terbaca gitu ya kadang-kadang gini kan ada autofocusnya biasanya kita sudah pilih berdekatan nanti kan biasanya kelihatan dia mau ngepas-ngepas jalan-pelan tetapi kadang-kadang kalau korporasinya nggak bagus itu susah juga susah juga dia susah juga apalagi kalau ada KSB ya tiba-tiba hilang dia udah geser jauh signalnya muncul lagi dia wah itu memang RTTY ini cukup-cukup ya menantang juga tapi paling enak dikontes itu gede-gede semua kita malah jadi bingung nanti contohnya ya betul mau yang mana 14.090 disitu kan nanti dibagi lagi dibagi lagi tampilan kita kan bisa misalnya 2000 Hz 3000 Hz untuk layar spektrumnya banyak tuh gitu kan kita pilih disitu yang muncul 5 callsign keluar semua disitu 5 callsign keluar nah di settingan makro tadi saya sebutkan jangan lupa tanda serunya tanda serunya jadi misalnya saya ada 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 tiba-tiba saya panggil saya panggil Mbak Ernie disitu kita masih nyambung teman-teman gak tahu teman-teman gak tahu belum terdengar walaupun kita di frekuensi yang sama setelah saya sampaikan pertukaran report dengan Mbak Ernie disitu Om Agung dengar Om Agung bisa mengira kirimnya ke Om Agung gitu kalau saya gak pakai tanda seru ya seperti itu jadi jangan lupa gitu kadang-kadang membingungkan juga saya dulu pernah tidak sengaja tidak sengaja tanda serunya terhapus gitu saya reportnya ke siapa yang balik jadi banyak thank you thank you saya kan saya belum komunikasi nih sebentar tapi mau ngomong gimana terus masukan dari Om Budi untuk yang masih kosong bisa bisa kita masukkan om ya kalau apanya om kalau ini kita kita membedakan sekarang-kara suka lupa om sekiu mau handling kita kan harus ganti kita harus klik yang ini yang klik yang itu jadi kadang-kadang kurang cepat gitu ya om kurang kecepatan kita juga harus diperkirakan ya om oh ya tapi biasanya di secara otomatis kebetulan eri belum pakai cat om oh belum pakai cat makanya eri rencana mau nih udah 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 mau ini rencana soalnya kemarin apa ada yang ter itulah gitu jadi ada komentar juga yaudah pakai cat aja nanti lagi direalisasi ini mudah-mudahan secepatnya supaya nanti biarkan biarkan itu aja om Reza mana tau teman-teman yang lain pengen bertanya terima kasih om Reza terima kasih mbak Ernie jadi yang ini dari teman-teman yang lain mungkin ada ada pertanyaan silakan ini masih masih banyak loh teman-teman kita masih banyak gitu ada waduh ini kalau saya cari satu-satu ini saya Pak Reza mungkin ada yang masih mau bertanya atau kita mau ngobrol santai apakah dia cukup oleh teman-teman oke kebetulan juga sudah waktunya waktunya sudah cukup kalau tidak salah sudah pas dua jam pas dua jam oke om Ferry om Ferry om Ferry kok belum bisa absen ya bisa kok biar absen bisa 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 oke jadi teman-teman kalau memang belum ada yang bertanya tentunya bukan berarti ini tetapi kalau memang masih ada yang belum jelas ditanyakan teman-teman bisa bertanya kepada teman-teman admin dari YBDXPI mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan teman-teman biasanya om ya yang sama-sama om mudah-mudahan kita jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya om jadi sebetulnya untuk teman-teman yang yang mungkin ada yang belum lakukan praktek nah tapi untuk yang melakukan praktek nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di grupnya YBDXPI masing-masing misalnya teman-teman yang di grup 100-150 atau di grup 51-100 apa 99 59-9 langsung dibahas di grup itu juga boleh om nanti Tim YBDXPI ada di semua grup tersebut Tim YBDXPI ada di semua grup tersebut jadi teman-teman tinggal mention bisa Kakak Reza bisa Om Busan Langsung bisa saya bisa Om Pun bisa Kakak Rio atau teman-teman Tim YBDXPI yang lain bisa didiskusikan juga di room tersebut tapi jika belum ada pertanyaan sih biasanya selain sudah biasa ada yang belum dimulai Kakak Reza jadi belum dicoba nanti pertanyaannya timbul setelah kita coba silahkan dibahas di grup juga gak apa-apa ya Kakak Reza ya betul gak apa-apa silahkan karena kadang di grup belum dijawab oleh admin teman-teman lain udah bisa menjawab itulah enaknya kita bisa di grup ada pertanyaan lempar aja biasanya teman-teman yang sudah mencoba bisa langsung menjawab pertanyaannya jadi silahkan bisa kita tanyakan di grup nantinya wilayahku wilayahku saya ini kamu kencan kamu kencari terserah saya apa tujuangmu saya tujuan saya kesini pengen lewat saja jalan apa 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 ini apa apa om teman-teman terima kasih banyak tentunya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan saya biasanya jam 5 sore biasanya sepulang kerja jam 5 sore saya biasanya pasti main RTTY dulu sebelum saya pindah ke FT8 mudah-mudahan kita bisa ketemu saya biasanya ketika propagasi bagus saya pasti coba main RTTY dulu baru kalau sudah semakin jelek saya pindah ke FT8 mudah-mudahan kita bisa ketemu kita bisa mencoba nah kalau sudah dipraktek ada kesulitannya itu akan menjadi pertanyaan mudah-mudahan bisa saya jawab teman-teman yang lain juga bisa menjawabnya saya rasa demikian dulu penyampaian dari saya materi ini akan kami bagi video ini akan kami upload dan kami tetap membuka membuka kesempatan teman-teman untuk bertanya di luar dari webinar ini silakan bisa ditanya di grup bagi teman-teman yang sudah tergabung sebagai member YBDXPI bisa bertanya di grup WA teman-teman juga kalau misalnya ada yang belum tergabung boleh bertanya kepada kami bisa dihubungi nomor kami boleh silakan kami welcome akhir kata terima kasih banyak teman-teman kalau ada kesalahan tentunya itu kesalahan pribadi milik saya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa kami tetap berusaha sebaik mungkin memberikan apa yang kami tahu kami berbagi kepada teman-teman tentunya tujuan kami adalah teman-teman semua bisa menjadi di ekster yang handal bisa semuanya pasti bisa kalau kami bisa teman-teman yang lain bisa yang lain juga pasti bisa asalkan mau mencobanya baik Om Agung terima kasih dari saya cukup sekian silakan ditutup Om Agung tentunya kami masih ada biasanya seperti biasanya ketika webinar ditutup kami masih ada di room teman-teman juga yang masih ingin tetap di room kami persilakan mau berbagi salam atau akan ada perbincangan di luar topik tentunya silakan Om Agung dari saya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kakak Reza mohon izin ini saya sambil nyatir Kakak Reza terima kasih terima kasih banyak tentang RTTY di N1MM Logger Plus jadi sudah 3 minggu ini kita mengeksplore N1MM dan ternyata memang N1MM ini sangat powerful kalau menurut saya dan karena dia satu aplikasi bisa semuanya saya pribadi juga sudah mulai mencoba untuk menjadikan N1MM sebagai induk induk tools dari komunikasi saya mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman saya panggil dulu dari Om Busen mungkin ada tambahan Om Busen cukup dari saya tadi sudah kita demo pada saat propagasi yang sama quick signal mode lebih superior daripada modal digital yang lainnya saat ini mungkin RTTY lebih banyak dipergunakan untuk kontes PSK mode juga sudah sedikit menghilang RTTY juga masih bertahan karena ada mode kontes dan mungkin ke depan nanti akan digantikan oleh FT4 ya kontes dan FT8 untuk komunikasi daily tapi saat ini kita harus bisa mengetahui semua mode seperti Pak Ariel DXR is using 3 mode CW Pound dan digital kita harus belajar semuanya supaya kita bisa mempergunakannya demikian Om silahkan dilanjutkan aja kita tutup nanti kita ngobrol santai mungkin lebih enak lebih santai kita bisa bicara lebih detail lagi terima kasih baik Om Busen terima kasih dari Om Kun mungkin award manager ada informasi yang mau disampaikan Om Kun oh ya terima kasih kepada Om Kun malam ini link zoomnya provide oleh award manager kita Om Kun selamat malam Om Kun lanjut sementara karena saya masih ada zoom meeting di channel yang lain juga terima kasih untuk semua terima kasih terima kasih di kereta api apa di kereta api teman-teman terima kasih telah mengikuti webinar YPDXPI pada malam hari ini seperti yang saya hebohkan sebelumnya sertifikat otomatis terkriat begitu om semua old man dan young ladies mengisi form absent begitu enter masuk ke dalam database kami otomatis sertifikat terkirim ke alamat email jika belum menerima pada malam hari ini itu hanya karena keterbatasan yang kami miliki bahwa maksimum satu hari adalah 100 email sertifikat terkirimkan berarti tinggal menunggu besok setelah 24 jam setelah hari ini nanti akan masuk secara otomatis mudah-mudahan berbagi ini berguna buat kita berguna buat semuanya berguna untuk kemajuan amatir radio di Indonesia karena itulah tujuan kami membantu teman-teman semua seluruh amatir radio untuk menjadi DXer untuk menjadi DXCC menjadi penjelajah yang sesuai dengan aturan tapi yang menyenangkan spesial terima kasih juga untuk Kakak Reza yang telah bersedia berbagi membuat tulisan menunjukkan demonstration sempurna sekali Kakak Reza kami tutup malam ini mohon maaf jika ada kekurangan wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih semuanya untuk teman-teman yang masih silakan romnya masih dibuka kita ngobrol santai santai herni apa kabar Palembang eh pekan baru pekan baru om alhamdulillah selamat menikmati